Halo rekan-rekan kembali lagi bersama saya Insan Gunawan kali ini saya ingin sharing sedikit mengenai tips dan triks dalam mengedit sketch 2D dengan menggunakan trim dan extend saya juga punya objek yang sama di AutoCAD karena memang tips ini sebenarnya berguna juga atau sama berfungsi yang sama di AutoCAD juga gitu ya itu trim dan extend kita lihat di AutoCAD dulu ya ini sama objeknya dengan ada yang di itinerator ini saya gunakan di sini perintahnya adalah trim saya gunakan trim ketika saya gunakan untuk memotong seperti ini ini udah biasa ya trim ketika saya ingin memperpanjang ini saya tidak perlu mengganti perintahnya menjadi extend perhatikan di sini masih trim tapi saya cukup tekan tombol shift di keyboard saya tekan kemudian perhatikan fungsi trim ini dia berubah menjadi extend gitu kan seperti ini begitu juga kalau saya gunakan perintah extend gitu kan extend seperti ini fungsinya udah biasa gitu kan memang extend tapi kalau saya tekan tombol shift di keyboard kemudian saya gunakan ke objek maka dia berfungsi sebagai trim walaupun di sini aktifnya adalah perintah extend maka saya hanya bisa menggunakan saya cukup menggunakan satu perintah saja untuk memotong atau memperpanjang yaitu boleh trim saja atau extend saja tinggal saya menekan atau menekan atau menaktifkan tombol shift pada keyboard jadi bisa mempercepat melakukan editing sketsa 2D kita gunakan hal yang sama di Inventor saya akan gunakan perintah extend ini seperti ini udah biasa ya seperti ini gitu kan tapi saya ingin extend ini berfungsi sebagai trim maka saya tekan tombol shift jadi dia berfungsi sebagai sebagai trim betul padahal disini fungsinya extend begitu juga saya gunakan tombol trim seperti ini gitu kan tapi kalau saya tekan shiftnya maka dia berfungsi sebagai extend saya lepas tombol shiftnya dia pun kembali ke fungsi aslinya sebagai trim jadi sketching editing atau mengedit sketch ini bisa kita lakukan hanya dengan satu perintah sehingga kita efektif atau lebih cepat menyelesaikan 2D sketching kita semoga tips ini bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati